Intro Turnamen selanjutnya di bulan Juni adalah Kapal Api Group Indonesia Open 2023 Turnamen level Super 1000 ini akan berlangsung dari 13 sampai 18 Juni 2023 Inilah sejumlah pemain Indonesia yang akan berlaga di turnamen level 1000 ini Kita mulai dari sektor men single Di men single ada wakil tanah air Cesar Rostapito yang akan melawan Chow Tinchen Kemudian ada Chico Diyordoyo yang akan melawan unggulan dari Singapura Loh Kenyo Dan selanjutnya ada Jonathan Christie yang akan melawan wakil dari Jepang Kanta Sunayama Selanjutnya unggulan kedua ada Anthony Shinoseku Ginting yang akan menantang wakil dari Denmark Pittinghus Itulah keempat wakil Indonesia di sektor Tunggal Putra Selanjutnya kita beralih ke sektor Tunggal Putri Ada pun wakil Indonesia di sektor Tunggal Putri ini adalah Ada wakil Putri Kusma Wardani yang akan menantang wakil dari USA Iriswang di Batam Tauf Kemudian selanjutnya ada wakil Indonesia lainnya Yang ini unggulan Tunggal Putri Indonesia Gregorio Mariska Tunjung yang akan menantang wakil dari India Pusar Lavin Kata Sindu Jika bisa melawati Puen Kata Maka kemungkinan Tunjung akan melawan wakil Taipei, Tai Cuing ataupun wakil China Hanyu di round 16 Semoga dua Tunggal Putri Indonesia ini berhasil melaju jauh di turnamen level 1000 ini Selanjutnya kita beralih ke sektor Ganda Putra Di sektor Ganda Putra Indonesia mengirimkan wakil 6 pasang Ganda Putra terbaiknya Di level unggulan teratas ada Fajar Alpian dan Mohamad dan Ardianto Yang akan melawan wakil dari Denmark, JPB dan Lamohlede Kemudian ada Gideon Marcus Perinaldi dan Kevin Senjay Sukamulyo Yang akan melawan wakil India, Cirak Sethi dan Ranki Reddy Kemudian wakil Ganda Putra Indonesia lainnya Leo Karnando dan Daniel Martin Yang akan menantang wakil dari Japan, Ayato Endo dan Nyuta Takeyi Selanjutnya ada pasangan Pramudi Okusuma Wardana dan Nyiremi Rambitang Yang akan menantang wakil dari England, Ben Lane dan Senpendi Ganda Putra Senior, Dedidis, Muhammad Hasan dan Hendra Setiawan Yang akan menantang wakil dari Thailand, Supak Jomko dan Kakedren Wakil terakhir di Ganda Putra ada Muhammad Fikri dan Bagas Maulana Yang akan menantang wakil dari Malaysia Unggulan kedua yakni Aroncia dan Sohoiik Itulah drawing ke enam Ganda Putri Indonesia Selanjutnya kita beralih ke Ganda Putri Di Ganda Putri ini Indonesia mengirimkan tiga wakilnya Pertama ada Lani Mayasari dan Ripka Sugiyarto Yang akan melakoni laga perang saudara Yang ini akan bertemu dengan Pebriana Kusuma dan Amalia Cahya Pratiwi Jika berhasil melawati salah satu dari dua ganda putri Indonesia ini Maka pemenangnya akan bertemu wakil China Antara Chen King Cheng Jai Fan dan Liwen Mei Li Xun Xuan Selanjutnya wakil Ganda Putri Indonesia lainnya Yang di unggulan keempat Apriani Rahayu dan Siti Silpanamadanti Akan menantang wakil dari Jerman Linda Evler dan Isabel Lohau Itulah ketiga wakil Indonesia di sektor Ganda Putri Selanjutnya kita beralih ke sektor Ganda Campuran Di sektor Mixed Double ini ada wakil Muhammad Rehan Kusharyanto Dan Lisa Kusmawat yang akan menantang wakil dari Malaysia, Goh dan Lai Selanjutnya ada Jay Sumanti dan Juli Marbella yang akan menantang wakil dari Thailand, Dechapol dan Sapsire Wakil Nonepra Adnas Tanah Air yakni Pravin Jordan dan Melati Oktafianti akan menantang wakil dari Malaysia, Chan Peng Sun dan Chai Yesi Wakil Mixed Double nonepra Adnas lainnya Dejen Perdinansa dan Gloria Emanuel Jaya akan menantang unggulan dari Korea, Seo Sung Jae dan Chai Yo Jung Wakil terakhir yakni ada Rina Privaldi dan Pita Hanning Tesmentari Yang akan menantang wakil dari France, Tom Gikwal dan Delvin Danru Itulah drawing sejumlah wakil Indonesia di perraman level Super 1000 ini Semoga sebagai tuan rumah Indonesia meloloskan banyak wakilnya sampai melaju ke bug final dan merebut galar juara Semangat wakil Indonesia